Nah ini kita mau jinakin burungnya kita biasain dia pakai tali dan nangkrik Wah itu tutorialnya ya mantap ini sering-sering seperti ini enggak lama ini mas bro ya sekitar dua tahun jadi pikat nanti yang paling jinak yang ini ya ini siapa ini Oh nih ini jinak ya ini baru seminggu itu mas bro yang lainnya gira semua Oke mas bro ini poin si jagat yang ke-47 ya woi ketemu BL ganas kita mas bro ini dekat rumah ya ini kalau rilisan saya bukan mas bro karena kalau rilisan saya ini saya potong sedikit nih di bawahnya ya ini ujung ekor ini masih lengkap sekali ya ini ini pendatang baru memang kemarin kita sering lepas-lepas ya jadi ada yang bikin koloni dekat rumah jadi kemungkinan ini pendatang baru ya memang tadi pagi saya jemur burung di depan rumah udah garuda garuda ya jadi kelihatan suaranya itu kasar banget ya jadi kalau burung yang sering garuda terus ada ciri khas dia tuh ada isian ya kayak bukan suara burung kutilang ini menandakan bahwa dia itu eh garang ya dan juga udah lumayan tua ya ini udah lumayan tua nih ya tapi nih lihat sangar banget mas bro ya uh brewoknya tuh weh mantep mau paruhnya emang paruh-paruh seperti ini memang ganas-ganas tapi ini kalau dibuat pikat burung-burung seperti ini mau dibuat pikat ini agak lama mas bro ya kenapa agak lama karena kadang-kadang burung yang eh terlalu gede ya ini jumbo ini saya bilang burung-burung yang terlalu gede seperti ini eh pengalaman saya tuh apa namanya terlalu liar ya jadi susah sekali itu dijinakkan ya nah ini kalau untuk peliharaan dalam kandang atau dalam sangkar kurung ini cepet sekali gacor ya kita masukin ini kalau seminggu udah udah gacor lagi nih ya udah gacor lagi dia tapi kalau untuk dikit ikat kakinya mau jadiin pikat ini agak sulit dipikel seperti ini ya ya tuh lihat mantep sekali ini mas bro nah ini kita mau bawa pulang lagi kita bawa pulang nanti kita rawat dulu siapa tahu ada yang mau narusin ini kalau untuk buat gacor-gacoran di kandang kurung bagus nih mas bro ya tapi kalau diikat pengalaman saya ini agak lama sih memang prosesnya agak lama kalau mau bikin pikat tuh mas bro ada yang nanya katanya om kalau dapetan dari mikat tuh berapa lama ya kalau udah belnya udah tua nah ini kalau kalau seperti ini kalau kita rajin saya lihat temen-temen tuh kalau dia rajin ya kurang lebih empat lima bulan itu udah udah lumayan jinak tapi nggak jinak total mas bro untuk jinak total tuh sulit ya ada sih yang bikin sampai jinak total bahkan udah jadi pikat cengkram juga poin cengkram dibikin jadi pikat cengkram tuh ada tapi udah lama banget ya mungkin dari sekian banyak itu ada satu dua orang aja yang bisa terus waktunya enggak tahan lama banget bisa nyampe dua tahun baru jadi uh saya seneng sebenarnya BL ini mas bro mantep banget ya tetap mantep 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 ini poin yang ke-47 semoga si jagat terus menambah poin mantap Oke mas bro ini saya pasang dua kamera ya karena apa karena ini udah udah kelihatan ganas banget BL nya jadi saya pasang kamera nah ini kamera pertama dari samping sini nah itu arah saya lihat tuh ya arah depan saya itu ada satu lagi kamera nanti kita lihat dari sisi mana kira-kira yang videonya bagus wah langsung garuda deh ya langsung garuda karena memang belnya nggak terlalu jauh dari sini lihat reaksinya ya ini enggak lama itu BL nya udah dateng nah ini nah dia garuda lagi ini udah lihat BL nya ini karena BL nya itu kalau udah lihat kutilang atau pikat kutilang ini udah ada suara dan garuda cepet sekali nah ini tiga kali dia garuda ini BL nya udah di atas eh pohon gede di belakang kameranya ada pohon gede nah ini si jagat memang tepi tipenya seperti ini ya Jadi kalau udah ada BL dia langsung reaksi ya langsung turun dia langsung turun jadi tipikal-tipikal tiket seperti ini sebenarnya ya memang eh saya suka sih sebenarnya ya Kenapa karena tipikal turun-turun seperti ini kelihatan sekali cepet didateng oleh BL ya Nah sayang sekali ini kameranya ini kurang mundur ini mas bro ya jadi ini si jagat di sudut nah nih di depan kamera sebenarnya nah ini BL nya udah di atasnya nih mas bro ya ini di atas pohon kopi di atas kira-kira satu meter lagi itu udah nggak terlalu jauh nah ini nggak lama dari sini nanti BL nya ini langsung nyergep si jagat nah ini ya ini jagat reaksinya seperti ini BL nya udah di di atasnya ini udah siap-siap dia terus dia main-main mancing seperti ini ya nah ini nanti akan kelihatan di kamera yang satunya ya kamera yang satunya tuh Alhamdulillah agak jelas ya karena agak jauh kemudian sudutnya pas nah ini dia lagi eh nego nih kayaknya ibarat kita tadi lagi saling ejek satu belnya di atas udah lihat-lihat dia udah lirik-lirik ya nah ini BL nya ini udah deket banget nih udah eh kira-kira tinggal 50 cm lagi nih sebelah kanannya nah nih di atasnya dikit ya agak ke kanannya ini ada pohon kopi nah itu dia sudah siap-siap mau nerekam nah nih lihat ini nah ini dia lagi tarung sayang sekali nih kameranya kurang mundur mas bro nah tapi ini ronde pertama ini masih lepas nah ini lepas ya BL nya lihat kan nah ini si jagat mau ngejar lagi ini lepas ya oke dia kembali kerantingan lagi dia manggil lagi nah nanti pas di ronde yang kedua ini si jagat nih udah emosi banget jadi dia nyerang BL nya ya jadi dia yang nyamperin BL nya nanti ya disamper sama si jagat ya oke kita lihat di video langsungnya aja ya langsung tarungnya aja ya hehehe hehehe 47 mas bro hehehe hehehe 47 ya mantap BL super ganas mantap kali ya nggak lepas lagi sama si jagat nah ini dia di kamera yang satunya mas bro jadi ini lumayan jelas nanti pertarungannya dari posisi ini ya nah nanti nah ini dia nggak udah kemudian nih saya lihat tempat saya nunggu nih nggak terlalu jauh ya kurang lebih ini berapa ya kurang lebih 8-10 meter lah lihat tuh nah tuh disitu cuman ya cuman berapa langkah ini memang BL BL di dekat perkampungan seperti ini nggak terlalu liar mas bro ya jadi kalau lihat orang aja dia nggak terlalu panik ya jadi karena udah terbiasa ya apalagi ada beberapa BL itu yang memang sebenarnya memang pernah kita pelihara kurang lebih satu sampai dua minggu kemudian kita rilis kita simpan dulu satu sampai dua minggu ya kenapa karena kalau langsung dilepas di sekitaran rumah nanti dia terbangnya jauh terbangnya jauh banget tapi kalau kita pelihara dulu ya satu minggu atau dua minggu kemudian kita lepas itu biasanya dia nggak langsung kejauh dia terbang dulu di atas pohon di dekat-dekat rumah ya dan banyak juga yang memang dia langsung menempati areal-areal di dekat rumah jadi dia nggak terlalu jauh dari rumah ya nanti dia bikin koloni-koloni nah ini untuk kita melatih pikat kita karena enak nggak usah terlalu jauh ya jadi kalau kita lagi jemur burung dia lagi saut-sautan sama BL ini secara tidak langsung kita juga lagi melatih pikat ke tilang kita nggak usah langsung ke kebon ya kita latih di depan rumah aja dia udah saut-sautan ya beda loh saut-sautan pikat sama pikat dan pikat dengan BL jadi kalau dia langsung lihat BL berkeliaran di dekat rumah nah ini secara tidak langsung kita udah melatih itu keuntungannya jadi kita nggak usah repot-repot bawa ke kebon ya untuk melatihnya jadi kita cukup melatih sambil kita jemur burung aja udah melatih pikat ke tilang itu keuntungan kalau kita rilis BL-BL dapat nikah tuh di dekat rumah dan kebanyakan karena yang saya rilis ini adalah poin cengkram jadi otomatis secara tidak langsung eh sudah bisa dipastikan bahkan ya itu adalah BL-BL ganas ya tuh tarung ini mas bro tuh lihat nih ronde pertama Nah itu sudah saya mau deketin tapi ternyata ini padahulah diem ya tapi lepas nah kita tunggu lagi ya kemungkinan posisinya pas pegangan sejagat ini belum pas di kelemahan BL ya kelemahan BL itu mas bro ya kalau pikat udah mencengkram di depan muka sampai ke paruhnya kemudian dia cengkram di sayap udah selesai mas bro ya itu udah udah nggak bisa berdaya lagi BL-nya ya jadi kemungkinan ini masih saling cengkram jadi kalau masih saling cengkram seperti itu biasanya kemungkinan untuk dapat tuh agak kecil ya kecuali kalau BL-nya kecil pikatnya gede jadi otomatis dia menang berat badannya tapi kalau imbang biasanya bisa lepas ya sering lepas ya karena apa karena kekuatan BL itu sama sama pikat dan posisinya juga 50-50 ya 50-50 imbang maksudnya ya nah ini enggak lama ditunggu ini BL-nya udah datang lagi nah ini dia datang tuh udah nggak udah ya nah ini kalau udah lepas seperti ini memang sebagian besar poinnya jagat kalau dia udah nah ini disambar tuh ya nah disambar nah nanti BL-nya nanti nangkering di atas si jagat airnya ya disambar lagi sama si jagat dia ini udah emosi jadi eh eh pikat tuh kalau udah ada satu ronde kemudian lepas nah dia makin ganas ya jadi nah ini lihat detik-detik nanti dia mau tutup samber nah ini ya tuh wuhh BL-nya udah mau kabur nih tapi jagat udah megang banget jagat yang kepalanya ini nah yang mau kabur nih BL tuh tapi wah pas sekali kalau ini si jagat udah di belakangnya nih ya nah ini kita ambil dan ini dia poinnya 47 mas bro 47 ya mantap BL super ganas mantap kali ya nggak lepas lagi sama si jagat nah ini momen si jagat ketemu BL mirip banget sama si jagat tuh lihat posturnya mirip banget sama si jagat tapi sayang sekali begitu disambar dia kabur dan nggak mau turun lagi mas bro ya ini juga salah satu momen dimana kita mikat deket banget tuh lihat nunggunya dari situ deket banget ya tapi yang saya kurang srek disini mikatnya karena lokasinya ini terlalu serut ya terlalu banyak rumputnya jadi kalau banyak rumput seperti ini tipe si jagatnya kan suka turun jadi dia nggak akan turun kalau dia banyak rumput seperti ini beda kalau kita bersihin ya kalau saya mikat kan lihat tuh ya kalau saya bersihkan banget jadi dia turun-turun ya kayak video yang sebelumnya tadi ya tapi kalau dia sudah seperti ini lihat lihat dia terbang kembali lagi kerantingan dia nggak mau turun ya nah ini kita nunggu lihat disini ini ada BL satu pasang tapi yang jantan ini udah pernah tarung sama pikatnya temen yang satu itu ya jadi mungkin trauma nggak mau turun cuman BL betinanya aja turun nah tipe si jagat ini kalau ketemu BL betina betina dia nggak mau ya rata-rata sih pikat kutilang tuh kalau ketemu BL betina dia nggak mau tarung kecuali kutilang betinanya itu maksa ya kalau kutilang betinanya maksa mau nyamber 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 kemungkinan dia bales karena pernah saya buktikan si jagat pernah poin nggak tahu poin keberapa ya saya bawa pulang saya masukin ke kandang setelah besok pagi saya lihat ternyata ada telur didalamnya ternyata otomatis itu kutilang betina karena yang didalam situ hanya satu itu ya jadi ternyata kalau memang dipaksa disambur-sambur sama kutilang betina dia akan bales juga cuman berhubung kadang kutilang betina itu mendekat ya kadang-kadang dia birahi ya rata-rata pikir kutilang kalau udah usia mapan dia sama BL betina nggak mau kemudian BL-BL muda ya muda hutan ini kalau nggak dipaksa juga dia nggak mau karena saya beberapa kali poin muda hutan itu selalu diserang sama BL jadi kalau diserang ya otomatis dia bales itu aja kalau dia mau nyerang duluan tuh nggak mas bro ya nah ini BL betina yang udah datang ya yang jantan diatas ini mas bro ini kalau udah deket seperti ini kalau jantan nggak ada reaksi ini nggak ya ini ya otomatis kalau seperti ini nggak akan tarung ya ini dia cuman adu-adu gacor aja tuh dia kembali lagi ke atas nah yang jantan tuh sebelah atas nah ini kemungkinan udah sakit yang jantannya nah ini kita mau angkat saja ya karena udah capek nunggu lama nggak mau turun-turun yang jantannya ya oke terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 47 Mas Bro 47 mas bro 47 ya mantap BL super ganas mantap kali ya gak lepas lagi sama si jagat